Halo assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat malam dan semoga kita diberi keselamatan selalu banyak rezeki amin kembali disini hari surya di kota ala.com kali ini saya mendapat servisan setrika listrik untuk merek Pilip klasik 350watt kapasitasnya Slip Tap katanya seperti itu ya ini adalah berjenis keramik Slip Tap nah lebih mungkin lebih halus nah ini baru teman-teman ya pemakaian kurang lebih satu bulanan sekitar segit segitu kata yang punya tapi kerusakan adalah setrum menyetrum ini bocor ya jadi bocor jadi kita akan tes terlebih dahulu apakah ini benar-benar bocor atau tidaknya karena saya baru kenapa bisa menyetrum ya ini saya beritatakan biar bocor karena ini plastik ya baru kok nyetrum itu kan perlu dicurigai untuk pengujian awal kita akan terlebih dahulu meng-tes untuk kabelnya untuk kabel apakah bermasalah kita uji seperti ini itu ada nilai berarti ada nyambung cuma ke ground karena ground ini nyambung ke tapak daripada setrika tidak ada ya tidak menyambung ya oke lanjut kita lihat dulu ini ya posisi AC ya nah ini ada tegangan 14 posisi on ya ini on ya on nah ini kita matikan kita matikan nah seperti ini ada tegangan 19,18,19 lah nah seperti ini 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 biasanya memang eh sedikit sedikitnya strum ya ada strum ya tapi kecil kok kecil sebenarnya ini hanya mengagetkan saja tapi ya kalau nggak terbiasa ya langsung dibuang ini setrika nah ini tegangannya nah seperti ini sekitar 16 volt AC ya AC oke kalau posisi on ya kalau posisi on ini ya off 19 ya seperti ini oke langsung saja kita bongkar terlebih dahulu biar kita sama-sama tahu ya kita lihat disini nih kita lihat disini nih kapel-kapelnya ingat teman-teman ya strip kuning ini ya ini adalah groundnya jalur ke tapak sini atau sini kita uji dulu tes lewat sini dulu biar gampang untuk menganalisa kerusakannya nah ini posisi 1 20 AC apakah nyetrum ini belum nyetrum yang sini bentar kita lihat dua iya loh 20 volt loh besar ya loh ini nyetrum ini tangan saya ini agak bergetar-getar sedikit karena strum ya posisi tubuh saya cenderung kering ya untuk saat ini jadi tidak begitu besar tidak mengagetkan saya kalau kaki saya menyentuh lantai mungkin langsung kaget saya ya itu ya nah ini 20V AC posisi standby belum on nah ini 37 ini bahaya ini strum ini kita hidupkan berapa nah kita hidup posisi hidup 38 39 sama ini berbahaya ini anda pasti kaget ini karena posisi tubuh saya kering tidak begitu mengagetkan ya dan kaki saya tidak menyentuh lantai oke oke coba kita putuskan untuk koneksi warna kuning ini kabel kuning ini apakah memang kabelnya yang bermasalah terlebih dahulu kita cek seperti itu kita putuskan sambungannya tidak kita fungsikan oke sudah kita tidak fungsikan posisi sudah sudah nah kita lihat ya sama pengujiannya ground kita tidak gunakan 7 pol AC posisi standby 47 kita lihat kabelnya dulu ya teman-teman nah ini ternyata kabelnya ini bermasalah ini kabelnya ya ada 21 pol AC ini harusnya tidak ada tegangan ini posisi tidak terpakai karena ini adalah masa atau grounding sedangkan untuk stop kontak saya tidak menggunakan grounding ya nah seperti ini ini posisi groundingnya disini kok ada strom nah ini yang bermasalah berarti kabelnya yang bermasalah oke kita akan coba ganti kabelnya dengan kabel yang lain oke ini saya punya kabel kita coba dulu gunakan apakah bermasalah coba kita tes dulu oke bagus kita hidupkan posisi on 23 8 23 23 kabelnya kabel kita harus ganti kebetulan saya tidak punya yang baru karena ini saat seperti ini jadi kita akan hubungi yang punya teman-teman jadi kerusakan di kabelnya teman-teman jadi ini baru ini terika baru kok rusak halo Philip ini sudah rusak kabelnya pemakaian hanya satu bulan loh itu ya teman-teman ini hanya sekedar kabelnya yang rusak nah ini sudah tidak nyetrum lagi tangan saya yang lain ke lantai ini sudah tidak nyetrum baru loh ini baru kok sudah rusak kabelnya bos bos Philip pemakaian satu bulan loh bos oke itu saja teman-teman jadi kerusakan pertama ini adalah kabelnya kita harus ganti kabelnya dan kebetulan saya tidak punya kita belikan dulu oke terima kasih itu saja teman-teman semoga sedikit banyak informasi tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih yang sudah subscribe yang belum mohon ditekan subscribe agar saya tetap terus bersemangat memberikan sedikit banyak ilmu yang saya ketahui untuk teman-teman semuanya terima kasih dari hari surya untuk kotaala.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih